hai hai makanya ini kaya-kaya NO santai slow kaya-kaya NO begini kan asik dia kan salah sepak bola untuk pengajian semuanya sangat slow ya Masuk kamar Masuk kamar ketemu istrinya nyanyi Masuk kamar malam jumat Akan saya ingat-ingat sebuah pengajian dihadiri oleh Pak Gai pakai sar sepak bola Dan yang terakhir ia adalah ibadah Eh orang-orang enuh penuhi medjetmu dengan tangisan-tangisan anakmu Takmir medjet hari ini lucu Pak Anak-anak gak boleh ke medjet Katanya ganggu orang tua Eh tulis dia Lebih baik anak rame di medjet untuk ibadah Daripada anak rame di rumah rebutan remote sama ibunya Saya itu bisa manakipan Saya itu bisa sholawatan Bisa berjanjenan Bisa tahlilan Bisa yasinan Bukan karena belajar Tapi karena di waktu kecil Saya mengikuti abah saya kepecil Walaupun saya tidak sholat Tapi saya mengikuti aktivitas abah saya Dan itu membekas di hati saya Sehingga setiap abah saya manakipan Saya mendengarkan Abah Abah sholat Saya dengan gedung Abah susul Saya masuk sarungnya abah Begitu masuk sarungnya abah Ketemu Tumpuk beduk Akhirnya ketemu kepala Ketemu kepala Sudul-sudulan Ting 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 Kan keren Anak dilarang ke majid Katanya mengganggu Khususnya orang tua Saya sampaikan Kalau orang tua punya prinsip Rame nya anak Ganggu khususnya orang tua Anak juga punya prinsip Khususnya orang tua Ganggu rame nya Orang tua kok egois Masuk majid Dipersusit Dipersulit Kok persilit Gimana sih Saya kemarin Pak Dijeparai Saya mau sholat duha Jam 10 pagi Saya mau sholat duha Mampir majid Mau ke toilet dulu Ditutup Pak Dikunci WC nya Saya tanya sama penjaga majid Saya mau sholat duha Boleh gak saya wudu dulu Kemudian saya buang hajat disini Apa jawabannya Mohon maaf WC nya dibuka Setiap jam 12 Ya Allah Padahal waktu itu Masih jam 10 Masuk inyong rong jam Nahan ngiseng Makanya orang sekarang Gak suka ke majid Sukanya ke pembengsin Kena peraturan majid Terlalu bertele-tele Betul Masuk majid Ditulisi Awas barang Hilang Bukan tanggungan takmir Ini mau sholat Sudah diancam Barangnya hilang Haruslah bahasanya Gak seperti itu Kalau ada tulisan Awas Barang hilang Bukan tanggungan takmir Dia Allah Yang kepikir apa Jangan-jangan sandalnya Hilang Haruslah tulisannya Gak begitu Pak Anda sholat Barang anda hilang Dikanti sama takmir Gakak Masih bocah ini Benintino sholat Berharap sandalnya hilang Men diganti terus Gini-gini Kayak dia Orang tidur Di dalam majid Dilarang Tidak boleh Tidur di dalam majid Ngapain Toh kalau ada Pasti bangun Kalau gak bangun Sekalian Disolatkan Selesai Akidah Syariah Ibadah Kalau itu kita lakukan Insyaallah Generasi NO Akan menjadi Generasi Yang berakidahkan Ahlus sunnah Wal jamaah Selesai Peace Selesai